Hai guys, jadi hari ini aku mau make up ala-ala doyin karena beberapa hari yang lalu aku ikut doyin make up class jadi aku pengen recreate lagi pertama pastinya skin preparation dulu karena kalau kita lihat di tiktok atau instagram doyin itu kulitnya halus flawless dan pastinya no pori-pori ya setelah itu aku pakai primer untuk ngisi pori-pori dan make up itu ntar jadi lebih awet untuk foundation ini aku pakai dua shade warna foundation yang aku campur biar masuk ke tone warna kulit muka aku jadi kalau di foto nanti hasilnya tuh gak terlalu terang dan gak flashback gitu loh guys ini aku juga ngeblendnya pakai brush biar dia lebih nyatu sama kulit aku lalu selanjutnya masuk ke tahap conceal ini aku conceal bagian under eye untuk nutupin kantung mata dan aku bikin fake face leaf pakai concealer aku blend pakai brush juga semuanya ini hasilnya setelah di blend semua concealnya lalu aku bikin contour hidung pakai bronzer aja karena aku sukanya pakai bronzer nah ini aku contour hidung aku supaya terlihat lebih tinggi dan lebih tegas alias lebih mancung ya guys lalu untuk bagian bibir juga aku contour sedikit supaya nanti bisa terlihat lebih plump juga lanjut bikin alis alis doyin itu gak kayak western gitu loh jadi dia gambarnya biasa aja tapi tetep di freeze gitu atau dikakuin ke atas pakai brow mascara lalu diisi pakai brow powder jadi alis doyin itu kelihatan natural banget lanjut ke bagian mata untuk base nya ini eyeshadow aku pecah jadi aku ganti tempat nah untuk base nya aku pakai warna yang terang ini aku tap tap di eyelid aku atau kelopak mata aku selanjutnya aku ambil warna eyeshadow yang agak sedikit lebih gelap nah ini aku blend di bagian ujung luar mata aku supaya nanti hasilnya lebih ngebuka mata lanjut untuk bulu mata ini aku jepit dulu bulu matanya lalu aku pakai mascara dengan teknik roll and blink seperti ini lalu aku akan bikin waterline baru pakai eyeshadow berwarna gelap dan eye geosel karena itu adalah ciri khasnya doyin ya untuk waterline yang asli aku kasih eyeliner warna putih untuk lash line bagian atas aku pakai eyeliner warna hitam dan ini aku pakai tipis di bagian ujung luar mata aja karena bentuk mata aku itu hooded eye setelah itu kita pasang bulu mata yang very lashes ini karena itu ciri khasnya doyin ya masuk ke bibir ini aku conceal bibir aku biar nanti aku gampang banget untuk ngebentuk ngebentuk garis bibir yang baru pakai lip pencil seperti ini aku mulai dari cupid bow terus aku gambar lebih kecil dari bentuk bibir asli aku guys oh iya aku lupa bilang nanti untuk semua produk details yang aku pakai itu aku tulis di caption ya jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian pengen tau shade warna atau produk apa yang aku pakai untuk makeup doyin kali ini nah ini juga untuk doyin makeup itu bagian pinggir bibir itu digambar juga tapi gak terlalu lebar kayak joker gitu guys setelah gambar bibir selesai ini aku isi pakai lip cream yang warna nude atau warna yang terang karena nanti kita akan bikin ombre kita isi warna nude atau warna terangnya ini full sebibir dan setelah itu nanti kita pilih warna lip cream yang lebih gelap kita isi di bagian dalam atas dan dalam bawah dan kita bikin garis ngebelah bibir bawah pakai lip cream yang warna gelap itu lalu kita katup-katup biar nyatu sebenarnya bisa ditap-tap pakai jari cuma ini aku katup-katup aja bibir aku biar warnanya ngeblend terakhir untuk bibir kita pakai gloss biar kelihatan lebih plam lagi oke untuk finishing semuanya aku set makeup aku ini pakai pressed powder supaya nge-set ya semuanya dan ini aku lupa pakai blush jadi ini aku pakai powder blush warna pink biar seger di area pipi aku oke terakhir aku pakai shimmering finishing powder supaya terlihat lebih glowing lagi jadi ini guys hasil makeup kali ini gimana nih untuk pemula kayak aku doyin makeup seperti ini oke enggak? semoga kalian suka ya dengan tutorial makeup aku kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe bye-bye